Bupati Badung Nyoman Giri Praste menghadiri karya melaspas, mendem pedagingan lan ngeteg linggeh di Pura Penghulun Banjar, Banjar Belang, desa Sembung, Kecamatan Mengui. Guna meringankan beban masyarakat dalam menyelenggarakan upacara, Bupati Badung menyerahkan dana hibah sebesar 400 juta rupiah. Bupati Badung Nyoman Giri Praste bersama beberapa tokoh masyarakat Badung menghadiri karya melaspas, mendem pedagingan, lan ngeteg linggeh di Pura Penghulun Banjar, Banjar Belang, desa Sembung, Kecamatan Mengui. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung menyerahkan dana hibah sebesar 400 juta rupiah. Selain itu, masing-masing tokoh masyarakat termasuk Bupati Badung juga menyerahkan dana pribadi sebanyak 5 juta rupiah. Dana pribadi diserahkan oleh Ibagus Alitsucipte, Nyoman Saril, anggota DPRD Badung, dan Egusti Ngurah, Kusuma, Kelakan. Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyampaikan tujuan diserahkannya dana hibah adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam menyelenggarakan upacara agama. Selama ini, Bupati Badung sudah membantu kebutuhan pribadi masyarakat melalui pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, serta berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, kebutuhan komunal juga telah dibantu seperti pembuatan pura, pembuatan wantilan, dan pemberian dana dalam menyelenggarakan upacara. Melalui hal tersebut, kemiskinan di Kabupaten Badung telah menurun. Saya sudah memahami umat indu yang ada di Kabupaten Badung ini, bahkan umat indu di Saatral Nusantara juga mengalami hal yang sama. Umat indu itu adalah waktunya banyak habis untuk diadat. Uangnya banyak habis untuk kepentingan diadatnya. Persoalan adat itu apa? Salah satu contoh, ada umat caru kemancah, ada pawiwahan, nikahan itu, ada nyekah bersama, begitu juga ada puja wali di Merajan, di Paibon, Dadiel, di Banyar, Kayangan Tiga, Dang Kayangan, Kayangan Jagat San Kayangan, begitu juga hari raya suci, Matilu Galungan, Kuningan, Nyepi, Seraswati, Punamu, Samatilem. Itulah saya sebut bahwa sebanyak sekali waktu itu habis untuk adat. Semua itu masyarakat mengeluarkan nantri itu. Nah, oleh karena itulah, saya selalu berhenti turun ke lapangan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Sehingga puja wali seperti sekarang ini kita bantu sepenuhnya 400 juta. Sehingga masyarakat Bandung ini tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk kepentingan ini. Harapan saya sederhana. Saya ingin dana itu milik masyarakat tidak perlu urunan, sehingga dikeluar oleh rumah tangga. Maka ekonomi akan naik. Sepanjang kebutuhan, kami berkomitmen. Kami akan melihat secara proporsional. Kalau memang dibutuhkan 400 juta, saya bantu 400 juta. Kalau dibutuhkan 2 milik, saya bantu 20 milik. Ini komitmen saya, selaku Bupati, untuk meringankan beban masyarakat Kebupatan Bandung. Lebih lanjut, Kiri Praset menjelaskan, di tahun 2019 mendatang, pemerintah Kebupatan Bandung akan senantiasa membantu meringankan beban masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Desak Aryani dan Gung Krishna.